Pelaporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Basuki Chayapurnama alias Ahok oleh pengusaha muda Indonesia ke Bares Krimabas Polri merupakan buntut atas ucapan gubernur non-aktif tersebut dalam sebuah wawancara dengan salah satu media asing yang menyatakan bahwa unjuk rasa damai umat Islam pada tanggal 4 November lalu menerima bayaran sebesar 500 ribu rupiah. Menurut Sam Aliano, ketua pengusaha muda Indonesia, tuduhan Ahok tersebut merupakan fitnah dan meminta Ahok membuktikan ucapannya. Beritaan demo membayaran 500 ribu. Jadi demo yang ikut kemarin, aksi tanggal 4, dia tuduh bahwa itu telah dibayar 500 ribu. Sedangkan itu, berita itu tidak benar. Itu berita, itu bohon dan tidak benar dan itu fitnah dan itu hanya sebagai informasi sesat yang dilakukannya Bapak Ahok. Jika Ahok tidak mampu memberikan penjelasan terkait ucapannya tersebut, maka Ahok patut diduga telah melakukan pembohongan publik serta merusak nama baik para pengunjuk rasa yang mengikuti aksi damai bela Islam pada tanggal 4 November lalu. Laporan dugaan pencemaran nama baik oleh Ahok ke pihak kepolisian ini merupakan untuk kedua kalinya. Setelah sebelumnya, Aliansi Cinta Tanah Air juga melaporkan hal serupa terhadap Gubernur Petahana Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Baitu Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.